masalah IKN dan lain-lain yang menjadi perdebatan di media sosial. Seharusnya hal seperti ini kita tidak boleh... Adil Katalino, Mbak Curamin Kasaruga, Mbak Sengat Kak Jibata, arus, arus, arus. Kembali berjumpa lagi dengan aku Saris. Di kesempatan kali ini saya masih mengerjakan gagang pisau anak mandau. Jadi ini adalah gagang dari kayu ulin. Dengan tanduk di bagian selop dan bagian yang akan diukir. Jadi untuk ukirannya ini belum sepenuhnya rampung. Karena saya mengukir menggunakan pisau raut dan pisau kater. Jadi proses pembuatannya cukup lama. Untuk membuat gagang seperti ini saja membutuhkan waktu 3-4 hari. Jadi itulah rumitnya membuat sebuah mandau. Belum lagi kita mengerjakan sarung seperti ini. Dan untuk proses melobanginya belum bisa saya kerjakan untuk bagian sebelahnya ini. Kerana bilah yang ada belum datang. Jadi sangat susah sekali mengukur seperti apa nantinya untuk bilah yang ada. Sebelum bilahnya datang saya persiapkan untuk mengerjakan beberapa bagian-bagian dari sarung mandau yang akan dipakai. Dan juga untuk gagang tanduk seperti ini prosesnya juga memerlukan waktu yang tidak sebentar. Dan nantinya jika cocok saya akan pasangkan ke sarung mandau dengan material kayu ulin. Ini adalah kayu ulin. Dan juga belum sepenuhnya diukir. Nah jadi untuk sahabat-sahabat pemula yang ingin belajar membuat mandau. Jadi mulailah dulu dari kemauan. Karena secanggih apapun peralatan yang kita pakai. Jika kita tidak memiliki kemauan yang kuat untuk belajar. Maka selamanya kita tidak akan bisa membuat sebuah mandau. Karena untuk mandau ini jika kita membeli dari saudara-saudara kita tentunya bukanlah sesuatu yang bisa dibilang murah. Kecuali mandau souvenir. Nah jika kita menginginkan mandau dengan kualitas terbaik tentunya kita harus mengeluarkan uang jutaan. Nah jadi jika kita bisa membuat sendiri itu merupakan suatu kebanggaan untuk kita dan keluarga kita tentunya. Jadi perlu juga sahabat-sahabat syaris ketahui. Saya bukanlah ahli mandau. Tetapi ahlinya menemani sahabat-sahabat pemula yang ingin belajar membuat mandau. Karena saya sudah merasakan bagaimana sulitnya membuat satu mandau. Tetapi dalam hal ini puji Tuhan sudah ada beberapa saudara-saudara kita yang mempercayakan saya untuk mandau pakaian mereka. Nah jadi saya hanya bermodalkan kemauan dan keinginan. Dan juga untuk kali ini juga saya menyarankan sahabat-sahabat ataupun teman-teman kita dari suku Dayak. Jangan sampai karena ada beberapa hal kita saling serang walaupun dalam media sosial. Tetapi kita harus lebih fokus bagaimana mengembangkan adat, budaya, dan tradisi kita daya. Jangan sampai terjadi perpecahan sehingga membuat kerugian dalam hal ini untuk kita khususnya suku Dayak yang ada di Kalimantan. Jadi banyak sekali akhir-akhir ini masalah IKN dan lain-lain yang menjadi perdebatan di media sosial. Seharusnya hal seperti ini kita tidak boleh ambil pusing. Cukup kerjakan yang menjadi bagian kita. Oke sahabat-sahabat, saya akan kembali mengerjakan beberapa pekerjaan yang sempat tertunda. Dan banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah jadi saya rasa cukup seperti ini perjumpaan kali ini. Sampai berjumpa di video saya yang berikutnya. Salam budaya dan tetap semangat untuk kita melestarikan adat dan budaya kita daya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.